Volumenya juga adalah 4.000 Kenapa kayak gitu? Karena kalau random walk Dia itu tidak memikirkan Growth dari perusahaan tersebut Jadi dia itu Jumlah unit yang bisa dijual tahun ini Sama dengan jumlah unit Yang bisa dijual tahun lalu Jadi tidak ada perkembangan Kalau misalnya random walk Alasannya adalah Karena yang terjadi pada periode mendatang Itu tidak akan jauh berbeda Dari periode sekarang Jadi bisa diambil kira-kira 4.000 Nah selanjutnya ada juga Yang menggunakan metode rata-rata Kalau misalnya metode rata-rata Itu biasa umumnya Diambil 10 tahun, 12 tahun 5 tahun, makin panjang Periodenya akan semakin baik Nah karena kan mungkin ada Tahun-tahun yang indah, dimana jumlahnya bisa banyak Ada tahun-tahun yang susah Musim gitu ya Bu? Mungkin kan kita kan gak bisa Memprediksi external factor Misalnya mungkin ada tahun Kalau misalnya nih tahun politik Yang jualan merchandise Segala stiker, baju, spanduk Kan pasti cuannya jauh lebih besar Daripada kalau gak tahun politik Jadi mahal sekali 4 tahun sekali Iya, jadi ada pengecualian-pengecualian Makanya kenapa kita gunakan historical Data history Nah lebih panjang waktunya lebih baik Kira-kira itu Saya paling panjang itu sekitar 15 tahun Nah kalau misalnya ini Dia itu cuma tinggal merata-ratakan doang Tinggal ditambahin semua Lalu dibagi sama jumlah Jumlah tahunnya Nah selanjutnya ini adalah Metode Kuadran terkecil Sudah belajar ya di statistik Kemarin di statistik belajar? Tugasnya dulu Di ini dia pasang Amuntansi manajemen Oh amuntansi manajemen Berarti udah pada bisa ya? Insya Allah Namanya manusia ada lupa Jadi disini itu dia pakai Namanya ada yang namanya Variable A sama variable B Nah terus habis itu ada Variable independent Ada variable dependent Dan Y topi disini Ini adalah prediksi volume industri Lalu A itu konstanta B itu koefisien dari X Dimana X itu adalah faktor dependennya ya Karena Iya dia faktor dependen Nah ini Nanti caranya tinggal dilihat aja di buku ya Ini harus dikalikan Jadi Dia nanti ada persamaannya juga Nanti teman-teman Setelah mengurangi persamaan tersebut Akan mendapatkan angka Nah umumnya Kalau misalnya teman-teman kan sekarang belajar Kayak gini nih Hitung-hitungan Gue udah bisa hitung Nanti implementasinya Kalau bener lagi dunia kerja Kayak gimana sih Sebenernya teman-teman Nanti kalau misalnya dalam dunia kerja Kita gak akan menghitung kayak gini lagi Karena sistem yang akan bantu kita hitung Pake software Pake software Jadi Udah otomatis Jadi nanti bakal langsung kelihatan A nya berapa B nya berapa Nanti langsung dapet Y nya berapa X nya berapa Iya Tinggal masukkan angkanya aja Cuman Ngasih tau aja ada salah satu metode Yaitu metode kuadran yang kecil Nah selanjutnya Sekarang kan Tadi teman-teman udah bikin ya Target omsetnya berapa Sekarang teman-teman Setiap kelompok Berembuk lagi Teman-teman menentukan minimal Dua bagian Yaitu adalah Yang pertama Anggaran volume penjualan Yang kedua adalah Anggaran harga jual per unit Sekarang Kira-kira sepuluh menit dari sekarang ya Ya Anggaran Boleh dibuka Boleh bulan Boleh bulan Boleh Ini tadi Boleh Dalam satu bulan Kamu gak segelap-gelapan Dalam satu bulan Dalam satu tahun juga Boleh 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 Bisa dikasih ini juga range Jadi kalau misalnya Misalnya jasa kawinan kan Harganya itu kan range Mungkin ada yang kaum biasa Biasanya Maksudnya ada paket itu Ada paket satu Ada paket dua Ada paket tiga Ini kalau paket tiga itu bisa 12-15 Kalau paket itu juga 14-15 Paket salah itu juga Paketnya 12-15 Ya bisa Bisa bikin lembol Terus habis itu lagi Misalnya Misalnya Setiap paket itu Bisa satu bulan Bisa cek beberapa Misalnya kalau paket yang Lebih murah Satu bulan Kejualan Setiap bulan Pasti ada Kalau misalnya paket yang mahal Mungkin satu bulan Cuma ada satu Dalam satu bulan Sisi Kalau gitu kalian bisa bikinnya satu tahun Sebenarnya kalian Dalam satu tahun kan Misalnya kita mungkin Mungkin baru aja ya 15-30 Berarti satu tahunnya Kalian dalam satu tahun harus mengkapi berapa banyak orang harus mengkapi berapa banyak pelanggan dan selain itu harus harganya per pelanggan supaya bisa mencapai omset ini ini berarti bisnis utamanya nanti tambahannya bonus-bonus banyak varian berarti itu dionggungin di biaya setelan atau bisnis mabok namanya juga bibirnya cus pahagia cus pahagia kekotaan cus pahagia si pahagia cus pahagia makanya karga awal itu jangan di bawah di bawah Hai juga paku itu mau hajir nanti kalau udah bertangkap kan bisa naik di sana di bawah di bawah di bawah ada iya nah ini kita udah memasukkan jadi kan ada harga-harga seperti pindah tau jadi harga itu jadi mengikuti harga pasar lah jangan sampai di atas jangan sampai di atas karena kan di segmennya ini sensitif kan perbeda satuan ini kan kelasnya ini kelas ini kan apa itu semua mengetahuin di bawah itu yang juga yang tersebut itu yang 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 tersebut si yang yang itu jangan Terima kasih. 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 selanjutnya tim produk nah untuk tim produk berikutnya ya konsepnya itu minimal satu hari penjualannya apa dari segi ini bu makanan yang tergiwa berapa banyak satu hari 250 250 porsi makanan beberapa varian untuk segi